Hujan deras disertai dengan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sekitar rumah sakit Adamalik Medan, menimpa satu unit mobil pribadi dan satu unit mobil angkutan umum pada hari Senin 28 Juni 2021 sore tadi. Dua orang yang merupakan pegawai rumah sakit Adamalik dinyatakan tewas dalam kejadian ini, sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi langsung ke rumah sakit Adamalik tersebut. Bagi-bagi sama, bagi-bagi orang ada balik itu. Kak, aku ini. Kak, gak berani aku, Kak. Ini, Kak. Ini, kertengok. Takut, bisa di videoin? Enggak, biar aku tahu, biar apa. Yang mati itu, nampak. Bang, takut. Polisi dibantu dengan warga setempat juga telah melakukan upaya evakuasi dengan memotong kayu menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pengangkatan agar tidak terjadi gangguan arus lalu lintas. Terima kasih.